Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asroruniam Soleh mengaku bahwa es krim Miksu belum bersertifikan halal Hal itu diungkap Asrorun saat ditemui di gedung MUI Jakarta Kamis 29 Desember 2022 Menurutnya produk Miksu saat ini masih dalam proses sertifikasi kehalalannya Saat ini sedang dalam proses pemeriksaan dan auditing oleh lembaga pemeriksaan halal atau LPH Ya soal Miksu, ya ini sudah banyak, ini viral ini, termasuk anak saya juga pengen dan saya dipersalahkan Kenapa belum bisa tunjukkan halal, karena belum tuntas Jadi gini jawabannya, Miksu sedang dalam proses sertifikasi MUI belum menetapkan kehalalan berhadap Miksu, karena apa? Karena memang sedang di dalam proses pemeriksaan dan auditing Oleh lembaga pemeriksaan halal Jadi tahapannya, dia sekarang sedang di dalam proses pemeriksaan di lembaga pemeriksaan halal Membutuhkan kelengkapan-kelengkapan dokumen yang sekarang ditunggu oleh LPH LPH, setelah selesai, nanti akan dibawa ke MUI untuk ditetapkan kehalalan atau kepedak halalannya Jadi hingga hari ini memang belum masuk di Majelis Bank Indonesia guna disidangkan Itu ya jawabannya Terima kasih Yang pasti adalah masih belum jelas kehalalannya Kan gitu Yang pasti adalah belum jelas kehalalannya Karena apa? Karena kita belum tahu Nah sekarang kita paham proses pemeriksaan Kalau ada orang yang sudah tahu, ya dia mau ditahu Nah sekarang proses pencarian tahu oleh siapa? Oleh auditor Yang dalam hal ini ditangani oleh teman-teman LPH Sedang di dalam proses mencari tahu Agar kita tahu dan jelasan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!